Terima kasih, sebenarnya kalau memelihara ikan hias laut saya lebih rekomendasikan pakailah tank minimal panjang 90 cm up karena dengan besarnya volume air, istilahnya fluktuasi parameter air tidak akan terlalu swing, tidak terlalu tinggi ya jadi andai kata level amoniak bisa mendadak tinggi tetapi pada nanotank yang punya parameter air itu sangat cepat terjadi jadi ikan akan penuh dengan stres apalagi mereka yang memakai namanya fan itu tidak kita anjurkan anda memakai fan kepada air akwarium laut karena akan membuat air sangat cepat menguap dengan terjadi penguapan yang ekstrim otomatis parameter air, kimiawi air itu berbeda total apalagi namanya suku juga cukup tinggi tapi yang terutama yang terjadi adalah kimiawi air itu sangat cepat sekali terjadi perubahannya nah itu akan membuat biota anda akan benar-benar sangat stres sebenarnya yang namanya fan itu adalah pada aquascape itu kita anjurkan, aquascape air tawar ya jadi pada ikan laut saya tidak pernah menganjurkan anda memakai fan jika anda ingin menurunkan suhu air mudah sekali anda boleh lihat di channel saya di SeaWorld Center Sumatra saya sudah pernah memberikan cara mendinginkan air tanpa biaya mahal tanpa listrik jadi murah meriah walaupun banyak yang memberikan komen katanya pimpin gila-gilaan sebenarnya bukan gila itu adalah ide yang tidak usah terlalu idealis lah mudah dan simpel dan memang tujuan kita apa? anda memakai chiller yang sampai puluhan juta tujuannya apa? menurunkan suhu air anda memakai cara ala pimpin tanpa listrik tujuannya apa? menurunkan suhu air sama-sama biaya listrik yang dikeluarkan anda memakai peralatan yang puluhan juta anda harus membayar listriknya dengan memakai yang ala pimpin akwarium pendingin yang pernah kita buatkan kontennya anda hanya mengeluarkan biaya membeli es batu es balok saya katakan ya kurang lebih sama kan jadi anda tidak perlu mengeluarkan modal awal puluhan juta membeli alat dengan cara ala pimpin akwarium anda boleh memakai polifom bekas pastirofo bekas atau termos es bekas boleh anda pakai jadi boleh dikatakan sangat minim jadi anggap aja biaya listrik anda anda hanya membeli es balok setiap hari rutin dan cukup irit bukan? hasilnya sama sama-sama menurunkan suhu air teknik yang kedua yang membuat suhu air tank anda bisa tinggi adalah sumber nah sumbernya ini anda coba atasi kebanyakan yang pertama adalah yang paling utama menaikkan suhu di tank anda adalah pompa karena kebanyakan pompa dalam tank itu minimal ada dua tiga kebanyakan satu pompa sirkulasi satu pompa skimmer satu yang namanya apalagi dalam wave maker ya ada tiga kebanyakan itu pada umumnya nah itu aja udah akan menaikkan suhu air nah coba anda akali bagaimana caranya supaya tidak terjadi perpindahan panas daripada mesin-mesin ke dalam air tank anda maka suhu air anda akan seperti suhu ruang suhu ruang di sekitar akwarium anda seperti air saya cukup dingin jadi aneh kata suhu ruang di sekitar tempat saya ini 28 maka air saya 28 karena mengapa? tidak ada sumber panas yang terreduksi ya pada tank saya karena pompa saya itu terpisah daripada sistem skimmer saya juga terpisah dari sistem artinya saya hanya memakai satu pompa doang untuk sirkulasi jadi sekalian udah termasuk pompa skimmer itulah sebenarnya terima kasih selamat menikmati terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton